Polio itu kan termasuk penyakit yang bisa dijegah dengan imunisasi. Jadi memang sampai saat ini beberapa jenis penyakit yang sebenarnya bisa dijegah dengan imunisasi itu belum ada ubatnya. Sementara dampaknya kalau itu sampai terkena polio itu cukup mengganggu sampai nanti dewasa. Contohnya ya kalau polio itu kan memang ada gejala flaksip kelumpuhan. Nah itulah yang nanti akan berdampak jangka panjang. Makanya sementara obatnya kan belum ada untuk, contohnya untuk polio itu memang belum ada obatnya. Pencegahnya dengan imunisasi. Gejalanya polio itu lumpuh layuh. Tiba-tiba? Iya, tiba-tiba. Flaksip biasanya ada di kaki, tangan seperti itu. Kemudian biasanya diawali demam. Tapi tidak semua yang bergejala itu adalah pin polio itu. Tidak berarti itu adalah polio itu enggak. Hanya gejala awalnya orang seperti itu. Kalau menular memang ya menular. Makanya bisa dicegah dengan, upahanya dicegah dengan imunisasi tadi. Kemudian gejalanya memang biasanya mendadak. Jika ada kasus seperti itu, maka kami ambil spesimen VSS untuk diperisai di lab. Itulah yang untuk mengidentifikasi ini polio atau bukan. PIN polio itu program nasional yang harus dilaksanakan oleh 27 provinsi yang ada di Indonesia. Sebelumnya sudah dilaksanakan di tanggal 27 Mei itu untuk provinsi yang di wilayah Kepulauan Papua. Karena DI itu masuk yang tahap kedua, tanggal 23 Juli. Maka kita juga harus melaksanakan termasuk batul. Kenapa harus dilaksanakan? Karena itu hasil dari identifikasi faktor risikonya ada 300-an lebih kabupaten di seluruh Indonesia. Itu kategori risiko tinggi untuk terjadinya KLB polio. Sehingga batul juga harus melaksanakan. Walaupun ya, walaupun secara persentase cakupan imunisasi di batul itu sudah tinggi. Ini mendekati angka 100% untuk imunisasi polio. Tapi ini karena program nasional dan kita juga masuk di seluruh Indonesia. Tadi saya sampaikan bahkan kabupaten itu berisiko tinggi untuk terkena polio. Putaran pertama 23 Juli sampai 29 Juli itu pelaksanaan sepekan. Kemudian disambung dengan swiping. Dimulai 30 Juli sampai 5 hari berikutnya. Itu putaran yang pertama. Jadi satu anak itu di putaran pertama mendapatkan imunisasi polio. Kemudian putaran kedua, kembali anak tersebut mendapatkan imunisasi lagi. Putaran kedua itu tanggal 6 Agustus sampai 12 Agustus. Kemudian swiping lagi yang setelah putaran kedua nanti dimulai setelah pekan itu tadi yang putaran kedua. Jika nanti ada yang mungkin karena alasan tertentu dijadwalkan yang sepekan itu belum habis hadir. Maka kita akan proaktif untuk melakukan swiping. Sasaran pin polio adalah anak umur 0 sampai 7 tahun nantinya. Jadi anak-anak usia balita plus nantinya mungkin anak usia sekolah baik TK ataupun SD. Selain itu nanti anak yang sudah mendapatkan imunisasi akan mendapatkan kartu. Sebagai bukti bahwa itu sudah mendapatkan imunisasi. Karena di situ nanti kartu itu dibuktikan dengan ada di atas sana. Kemudian kehadiran di putaran kedua pertama. Kemudian saat putaran kedua diminta bawa lagi ke kartu imunisasi. Itu nanti bentuknya tetes. Tetes nanti untuk pemberiannya kepada sasaran. Yang penting memang ada ketentuannya bahwa ketika anak lagi diari. Kemudian anak sedang demam. Untuk sementara diundur dulu jadwalnya. Nanti kan masih ada waktu tes swiping. Mungkin itu tadi. Yang dijadwal tanggal 23 contoh ya. Kemudian karena dia lagi diari, lagi demam. Maka akan diundurkan di tanggal berikutnya. Ya nanti kita berikan edukasi. Kita berikan edukasi untuk kelompok-kelompok atau untuk orang-orang yang belum sepaham dengan imunisasi. Kita berikan edukasi. Dan kebetulan kan kita juga sudah menggandeng pihak-pihak lain yang kita harapkan bisa memberikan kontribusi. Dalam meningkatkan pemahaman kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Yang pertama ya, dari pemerintah daerah pasti itu mendukung penuh. Kemudian dari kami yang dari institusi kesehatan itu yang melaksanakan di lapangan. Kemudian beberapa perangkat daerah yang ada di level kabupaten sampai ke kapal lewon, sampai ke tingkat kaluran, dan sampai ke masyarakat sendiri. Jadi kalau kami di nasihatkan ada puskesma sebagai pelaksana. Kemudian ada karena sasaran anak itu ada yang umurnya balita, maka kami juga melibatkan dinas yang memberdayakan masyarakat. Kemudian karena ada anak yang sasarannya itu adalah kemungkinan sudah sekolah, karena yang sampai tujuh tahun, maka kami melibatkan institusi yang dalam ini mengampu pendidikan. Dalam ini dikora. Kemudian karena ada sasaran lain selain pendidikan, ada pontes, ada sekolah-sekolah berbasis keagamaan, maka kemenang juga kami melibatkan. Untuk seluruh warga di Bantul, kami harapkan partisipasinya nanti di tanggal 23 Juli untuk hadir di pos-pos imunisasi yang sudah disiapkan Untuk mendapatkan imunisasi polio, terutama untuk anak-anak 0-7 tahun. Itu untuk putaran yang pertama, kemudian jangan lupa hadir juga di putaran yang kedua. Jika ada yang kurang jelas, untuk seputar imunisasi pin polio nanti, silakan mengakses ke puskesmas terdekat atau ke hotline yang sudah kami santumkan di media yang sudah disiapkan oleh dinas kesehatan. Terima kasih telah menonton!